Mams, Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day diperingati pada tanggal 29 September. Tujuan peringatan Hari Jantung Sedunia ini adalah untuk memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa penyakit kardiofaskular termasuk penyakit jantung dan stroke adalah penyebab kematian utama di dunia. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir kompas, menurut Federasi Jantung Dunia, Hari Jantung Sedunia penting karena penyakit kardiofaskular atau CVD menjadi pembunuh nomor satu di dunia yaitu 18,6 juta kematian per tahun. Penyebab munculnya kematian kardiofaskular ini antara lain merokok, diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas, hingga polusi udara. Selain itu, bisa juga disebabkan kondisi yang kurang umum seperti penyakit cagas dan amiloidosis jantung. Selain itu, dengan diperingatinya Hari Jantung Sedunia, dunia dapat menyoroti tindakan yang dapat dilakukan individu untuk mencegah dan mengontrol CVD. Perlu adanya edukasi bahwa mengendalikan faktor risiko seperti penggunaan tembakau, polo makanan tidak sehat, dan aktivitas fisik setidaknya 80% kematian dini akibat penyakit jantung dan stroke dapat dihindari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung, misalnya mengonsumsi makanan sehat, menerapkan pola makan sehat yang teratur, lebih aktif bergerak dan menghindari serta mengurangi rokok. Selain itu, menurunkan kolesterol tinggi, mengontrol gula darah, mengelola stres, menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta tidur yang cukup juga jadi salah satu cara menjaga kesehatan jantung. Semoga bermanfaat ya, Mams! Terima kasih telah menonton!